Intro Sekurangnya ada 2.700 warga penerima bantuan langsung tunai atau BLT Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barikto Timur Silih berganti datang ke kantor Bangkal Tengampah untuk mengetahui dan mengambil dana yang disalurkan pemerintah pada Jumat pekan lalu Dalam kegiatan ini, Bangkal Teng menyediakan tenda dengan disusun dan mengatur kursi berjarak menyiapkan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh sesuai protokol anjuran pemerintah Namun banyaknya warga yang datang tak dapat terhindarkan Kejadian kerumunan warga BLT terjadi ketika untuk melihat daftar nama-nama yang menempel di dinding kantor Bangkal Teng Hal ini membuat para petugas pun menjadi kewalahan Kepala Bangkal Teng Ampah Citra Deni saat ditemui di ruang kerjanya kepada Jurnal TV mengatakan membenarkan kalau saat ini sedang dilakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai BLT kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan besaran 500 ribu per orang sesuai daftar Untuk dua hari ke depan, pihak Bang akan melayani penyaluran dana BLT untuk wilayah kecamatan Dusun Tengah Sedangkan dua kecamatan lainnya, yakni kecamatan Pematang Karau dan kecamatan Raren Batuah akan dilayani secara bertahap Citra Deni mengakui dan menyesalkan membludaknya warga penerima BLT ini tidak terbendung lagi Sehingga segala himbawan protokol pemerintah berkaitan bahaya wabah COVID-19 ini menjadi terabaikan Kami lakukan terus menerus Pak, cuman masyarakatnya yang sepertinya kurang peduli terhadap kesehatan mereka sendiri Apalagi hari ini, waduh luar biasa Pak Untuk ke depannya, kami berharap masyarakat lebih peduli lagi terhadap bahaya COVID-19 Agar lebih istilahnya mawas diri terhadap kesehatan masing-masing Dari Barito Timur, Haji Suryansyah, Ahmad Farizali, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!